materi menyiapkan pembelajaran itu ada sebut dengan ADP antisipasi didaktis pedagogis artinya bapak dan ibu ketika menyusul pembelajaran bukan hanya sekedar materi ini akan dihajarkan seperti ini A, B, C, D, dan seterusnya jadi bapak dan ibu menyiapkan antisipasi kalau bapak dan ibu ingin menanyakan A dengan jawaban E maka bapak dan ibu harus mempersiapkan bagaimana kalau anak menjawab B bagaimana kalau anak menjawabnya C bagaimana kalau anak menjawabnya C itu adalah antisipasi gitu ya bapak dan ibu kalau 1 tambah 1 berapa? 2 kalau anak menyebutnya 11 bapak dan ibu bisa paham dari mana? bisa oke, 3 tambah 3? 6 alternatif lain berapa jawabannya kalau mungkin terjadi? 33 ada alternatif lain? 2 8 8 8 karena disatuin bisa tahu kenapa 3 tambah 3, 8? karena disatuin anak yang visual spasialnya bagus 3 ini tinggal balik 1 tinggal balik 1 itu adalah antisipasi sederhananya ya sederhananya seperti itu bapak dan ibu antisipasi didaktif pada lobe artinya bapak dan ibu menyajikan, menyediakan dulu tidak jika kalau saya bertanya ini penang sama bapak dan ibu, saya bertanya apa, kita bertanya apa, anak-an ibu jawabannya yang lain ketika kita menyiapkan materi, dan anak berinteraksi secara didaktif, itu bisa jadi apa, game, maksud kita apa, diterima oleh anak? berbeda yang tadi saya bilang, kita punya pertanyaan A, jawaban yang diharapkan adalah E, kalau anak jawabannya C, kita sudah bisa antisipasi, oh berarti pertanyaan kita ada yang kurang pas, maka buat arahan apalagi yang kira-kira bisa mengarahkan itu, gitu ya bapak dan ibu ya, nah jadi proses pembelajaran ketinggalan harus terjadi, guru, materi, peserta didik, semua bersiap, guru menyiapkan materi, makanya hanya satu arah, karena bisa materi menyiapkan guru ya, artinya bapak, guru sudah profesional, harus sudah bisa menguasai materinya, siapkan materi dan untuk antisipasi didaktif, pedagogis, kira-kira kalau kamu mau seperti apa, pertanyaan bagaimana, skateboardingnya seperti apa, silahkan disiapkan disiapkan, dan kemudian nanti akan ada interaksi, siswa, besar-beserta judulnya materi, itu bolak-balik, kalau nggak satu arah, bolak-balik, karena berarti kenyajian dari kita, kata-kata di dalam misalnya, dikita tuliskan, atau dalam nombor kerja, itu bisa jadi berbeda kan, dimaksudnya, dimaksudnya berbeda oleh siswa, makanya harus ada skateboarding benar-benar, aktivitas jadis, gitu ya bapak dan ibu, nanti bapak dan ibu bisa cermati lagi, nah dari aktivitas tersebut, inilah yang nantinya kita kenal dengan strategi pembelajaran, bagaimana bapak dan ibu mengelola proses manajemen pembelajaran antara guru, siswa, dan materi, oke, itulah yang disebut dengan strategi, jadi kalau kita buat strategi, itu prinsipnya sebenarnya ini bapak dan ibu, jadi strategi itu, ya itulah nanti bisa berdebata ya, bapak dan ibu masing-masing, tapi kami mencoba menyepakati bahwa strategi yang dimaksudnya adalah keseluruhannya, di dalamnya ada model, ada metode, ada asesmen pendekatan, pengakuran siswa, itulah yang sebenarnya strategi, nanti modelnya harus seperti apa kan, ada strategi tertentu, metode ini seperti apa, bisa dengan strategi tertentu, dan seterusnya, gitu ya, jadi di dalamnya akan seperti itu, model, penekanan, metode yang dipilih, dapat berbeda dari satu unit dengan unit yang lain, boleh, tapi kalau dibuat sama pun tidak masalah, silahkan, oke, ini contoh-contohnya saja, bapak dan ibu ini rangkuman saja, tapi bapak dan ibu ini sudah, sudah hatam lah ya, sudah hatam di mana, nah bahwa, ada kebebihabelisme, Mandura ya, karakter kom Geschossial, kemudian ada kognitif pemprosesan informasinya bergantungnya possible, kemudian ada konsultivisme, yang sekarang banyak sekali, kita, akhir-akhir ya, walaupun sebetulnya kamu berarti ke skinner, ke The Hat person, ya kan, prinsip dasarnya masih bisa, The Hat person, ya, Mala Dulu ya, wajah sampaikan atri selesai, gitu, dari di dalam masalah tapi kita kita coba dalam dalam pembelajaran klasis proyek tadi di dalamnya nanti karakteristiknya ada investigasi diskusi dalam kompong dan projek esensi dari dalam pembelajaran kita boleh ada bisa jadi ada yang misalnya ada yang salah bahkan maka perlu ada di luluskan jelas fungsinya nanti yang tersebut dengan dari kata-kata biologisnya artinya orang-orang tidak kaku hanya dari satu saja Oke nah ini nanti kategori pembeliannya kapan-kapan transisi itu dilihat bisa di kapan-kapan pembelajaran penemuan dilakukan kapan tradisional dilakukan jadi ketika membelajarkan tradisional dan nah untuk yang ini ada yang esensialnya yang terpenting adalah yang pertama adalah ada masalah dulu jadi anak-anak kita udah cari-cari masalah masalah ini yang terpenting adalah bagaimana dulu mengarahkan membuat sebuah masalah Oke nanti kita akan membawakan kemudian lakukan penemuan yang berkelajutan penemuan yang berkelajutan itu maknanya apa berkelajutan itu adalah pasti berkaitan dengan pengalaman keseharian makanya perlu adanya tema-tema tadi keaslian disini adalah bagaimana kita memberikan kesempatan anak untuk membuka bawasannya dan menghasilkan produk sesuai dengan karakternya dia berikan kesempatan itu anak yang gak senang fisika tapi senangnya nyanyi suruh bikin lagu tentang fisika misalnya gitu kan anak yang gak senang matematika tapi senang menggambar coba buat nih petasi dan kos dibuat jadi menarik bagaimana itu adalah bagian-bagian dari kerasa pembelajaran keaslihan itu kembali ke bagian masing-masing suara dan pilihan siswa ini akan diperkaitan nanti alatnya kegaraan kemudian ada refleksi di sini adalah kalau mereka menuju sebuah projek itu tidak di biarkan sampai selesai tapi di setiap tahapan itu kita selalu refleksi apa kekurangannya kemudian apa yang harus di terbaiki kemana yang sudah bagusnya kemudian dalam kritik dan perbaikan ini berkaitan setelah ada refleksi tentunya dan di akhirnya dengan adanya publikasi produk tapi yang dikatakan bahwa ya publikasi produk-produk di sini bukan berarti hanya benda tapi juga ada hasil harus dipublikasikan itu adalah bentuk publikasinya seperti apa boleh dalam bentuk gambar boleh dalam bentuk drama boleh dalam bentuk komentasan boleh dalam bentuk benda apapun itu jadi yang tersebut dengan publikasi boleh apa dalam bentuk berita di koran kembali lagi ke kemampuan siapa masing-masing seperti apa oke nah ini karakteristiknya tadi ya berkaitan dengan bagaimana ada tugas yang dilakukan secara mandiri dari tahapan perencanaan penyusunan sampai ada pemakaran produknya atau publikasi produknya tetap menjawab penuh tetap proyek yang dihasilkan tapi tentunya tadi ada keterlibatan teman sebayang bulu orang tua dan sebagainya dan harus latih pemikiran 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 dengan cara apa nih kira-kira bisa di tahu nggak ada bahan ini seperti apa baiknya kalau ada bahan ini apa yang sebaiknya dipakai dan terakhir situasi pas akan sangat toleran dengan kekurangan ini yang penting bapak dari itu banyaknya kejadian bullying itu karena tidak siapa anak-anak untuk memahami kekurangan nah ini yang harus kita susun berkaitan dengan bapak dan ibu ya berdiskusi dengan momennya sejarahnya sudah ada ya awalnya sudah ada mendalam lagi dari mata pelajar yang ingin kata kunci dari menggunakan dua eksplosinya sama dengan 16 selesaikan persamaan tersebut bisa diselesaikan bisa nah itu yang terpenting ya ketika bola jatuh bebas ya bola di mana-mana juga jatuh masih di bawah kan gitu ya ngapain bola jatuh dipikirin kan gitu jadi bapak dan ibu bisa mengembangkan hal-hal yang kira-kira yang make sense buat anak-anak tadi itu apa sih tidak harus selalu bapak dan ibu menyajikan semuanya nih anak-anak yang sulit itu adalah yang menarik begini tidak tapi buat dulu kerang-anak yang tertarik baru kita buat naik di kabarnya bapak dan ibu punya anak-anak yang masih kecil atau cucu punya suka main games sangat kita juga suka ya kita apa yang membuat anak-anak suka main games menarik apanya yang menarik kita hanya melihat visualnya ada apa lagi? musik apa terserahannya? bikin penasaran leveling dari games itulah yang membuat anak ketagihan musik visual itu hanya penduduk yang membuat ketagihan sama seperti narkoba kan? awalnya 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 kasih gratis kan gitu ya aduh sedikit aja udah pengalaman nah ini pun sama bagaimana belajar bisa kita menjadikan menarik anak-anak bisa tertarik aku udah bilang kau yang paling super aja dulu nanti kalau udah dapat dia tuh akan tertarik oh enak gampang ya oh iya itu yang sekarang sekarang dikembangkan yang disebut dengan gamifikasi pembelajaran gamifikasi oh bisa naik berapa dua oh iya terus nah itu membuat gamifikasi nanti itulah nanti materi esensial tadi Bapak Denu ya coba Bapak Denu temukan dulu deh karena memang maaf saya pun sama untuk mencari kira-kira materi ini cocoknya kalau dibuat tulisan seperti apa ya itu butuh-butuh waktu karena selama ini kan kita selalu terkumpung dengan materi harus dikejar harus selesai saya semua harus bisa gitu kan apalagi kalau kalau saya kan di fisika kalau ada cukup apa fisika kuantung fisika IT fisika zat padang kalau kami sebutnya PKI ya apa kenapa PKI fisika zat padang fisika kuantung fisika IT PKI bener-bener dan itu satu tanda kenapa yang sih mikir fisika zat padang fisika kuantung fisika IT tapi waktu itu kita nonton film MN itu bisa-bisa juga kalau fisika kuantung itu simpon ketika ada apa namanya film ee 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 yang yang kaitannya dengan pembelajaran berdiferenasi yang berbicara yang levelnya 10 yang terbuka yang terbuka berikutnya adalah terbuka terbuka dengan materi esensial ini kaitannya dengan nanti merancang project ini ini jadi sejauh tujuannya membuat ini projek apa apa anak-anak pengen jadi bisa apa di tujuan ini ya umum karena nanti di masing-masing tahapan akan ada target targetnya sekali lagi ini sintaksnya yang kita pakai ini yang umum ada yang bilang ada 6 tahapan ada yang disebutnya menjadi 5 juga tidak masalah karena yang 5 ini sebenarnya 6 juga kalau bapak dan ku dengan tahapan perbuatan di sini adalah menyusun perencanaan projek dan jadwal di beberapa setelah ini menyusun perencanaan project dan menyusun jadwal tapi di sini bisa kita mulakan dengan satu-satu yang pertama angkanya yang terpenting adalah apa pertanyaannya nah pertanyaan ini siapa yang buat siapa anak-anak gimana membuat anak-anak bisa bertanya kasih masalah masalah ibu kasih stimulus nah kasih stimulus apa stimulus yang anak-anak bisa dipakai pertanyaan pengamatan nanti pasti simulasi begitu ya apa lagi masalah 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 hidup oke nah nanti kita tambah satu-satu kemudian proyek dan jadwal dimonitor keaktifan dan perkembangan proyeknya dikunci hasilnya dan dievaluasi pengalaman ini tahapan TGBL TGBL sebagai model yang bapak didebuk karena ada yang mulai sebagai pendekatan tapi kalau kita bahas disini ini adalah model tahapan-tahap ini adalah pertama bapak didebuk mencoba pemain data apa yang akan diduru dalam hal masyiduanya guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan sebagainya kita memilihkan masalah artinya dulu menjadikan masalah ya kan kemudian titolnya menjadikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh jurunya ini yang kita susun karena masalah ini bisa dikatakan dalam fakta atau fenomena maka kita menjadikan fakta fenomena yang diangkaikan ada baterai positif ini baterai negatif dihubungkan ke dalam lampu dengan lampu di dalam satu rangkaian tertutup apa yang terjadi dengan lampunya positifnya disini negatifnya disini kalau saya balik positifnya disini negatifnya disini kenapa menyalakan emang saya bilang saya akan tertutup kenapa kalau dibalik bisa menyalakan itu orang orang itu bilangnya begitu kan belum tentu yang orang matematika menyalakan kira-kira kalau baterai dibalik nyala karena cuma ngebalik aduh siap kan gak sayang berubah di atasnya kan cuma balik baterai itu sudah saya bilang lampunya apa belum tahu dari mana itu menyala kan bapak tadi bilang menyala iya kalau begini menyala kalau begini menyala tapi kalau begini menyala enggak sesuai matematika lama nyala bisa jadi bisa jadi iya iya kan saya belum kasih tahu lampunya apa kalau lampunya LED tadi bapak kasih tujuh kalau saya balik saya pakai lampunya LED ini bisa oke bisa ini kan terjadi masalah jadi buat fenomena yang kira-kira kalaupun anak sudah yakin buat menjadi tidak yakin atau tidak yakin lah pentingnya buruk nyakit masalah membolehkan keimanan jadi bapak itu bisa cari cara bagaimana atau yakin atau tidak yakin dengan reaksi nanya itu pentingnya untuk mencari masalah di awal ini ya kita bawa kejalanan menang kembalikan kejalan menang kejalanan menang kejalanan menang nah itu kadang-kadang nanya apa kemudian nanti nanti dalam kata coba berkata identifikasi ini berkaitan dengan tema khusus di mata belajaran yang mempunyai pilih tapi ini harus kaitan dengan tema umum sudah punya jalur oh ini 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 video simulasi lainnya silahkan pilih boleh kemudian ada ini yang penting tadi kan pertanyaan saya itu saya menjadikan dua datar ini kalau ini ada kain penutup baterai ini ini ada skak loading tapi kain balik itu skak loading tapi sesuatu yang ini di jalan kemudian ada pengkainan penasar yang jarakkan musuh dari pesawat ini yang sering jadi ini yang akan menjadi masalah pembelajarannya apa percayaannya oh kalau laku yang tadi yang menggunakan DC kalau pijat pakai bagian kita tetap nyala bagian bagian yang kita nanti kita 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 oke tangkah kumpul adalah menyusun rencana projek dan jadwal apa yang harus di bapak dan siap disini bapak dan kuliah di dalam langkah ini adalah guru memastikan setiap setiap kelompok artinya bapak harus sudah membuat kelompok istilahnya kemudian proses pembuatan produk atau projek yang akan dihasilkan dan guru bersepakat sepakati jadwalnya mau gimana apa tahapannya dan apa pengumpulannya target sesuai dengan situasi yang ada nanti kemudian sisanya disuruh ngapain di dalamnya nanti disuruh buat rencana pembuatan projek siapa membuat apa tugasnya alatnya apa saja bahannya media dan selanjutnya kemudian menyusun dan karena pesawat kemana nunggu ini di dalam penjana dan penjana di dalam penjana Terima kasih.